Intro Penjemputan Komisi 3 DPR RI di VIV Room, Bandara Sultan Tahajambi, Kamis 11 Agustus 2022 Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan Kapolda Irjenpol Rahmat Wibowo dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Supriono serta Forkompinda lainnya menyambut kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adi Skadir melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi Pertama, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Kemudian dilanjutkan rapat kerja dengan BNNK seprovinsi Jambi Selanjutnya, pada Jumat 12 Agustus, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kapolda Jambi, Beserta Jajaran dan Kapoldres seprovinsi Jambi Dari Provinsi Jambi, Ivan Adirianto, Tribrata TV, melaporkan Jambi, 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 J